Yo guys, welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, berita seperti apa yang ditawarkan oleh market ini menjelang akhir pekan ini akan kita discuss karena ada Arthur Hayes yang menyatakan bahwa Bitcoin bisa mencapai 750 ribu dolar di tahun 2026 bahkan lebih dari itu 1 juta dolar per satu Bitcoin teman-teman. Kemudian teman-teman, ada lagi satu berita nanti kita bahas, sorry, technical analysis mengenai pergerakan harga dari si Bitcoin ini dan Ethereum juga kita berbicara di sini teman-teman. Untuk itu, yang pertama kita bahas di sini, Ethereum dulu deh. Jadi, si Ethereum ini itu berpotensi mengalami penurunan seperti yang banyak diberitakan atau dibicarakan oleh para analis di Twitter teman-teman karena ada FTX hacker ini yang mentransfer 15 ribu Ethereum. Ini diperkirakan harganya sekitar 24,75 juta USD dan barang curian si hackers ini itu diganti ke Bitcoin teman-teman. Diganti ke Bitcoin melalui jaringannya Torchains. Itulah kenapa saya melihat beberapa waktu belakangan ini Torchains ini luar biasa ngebut teman-teman. Karena ternyata terjadi kepadatan di dalam jaringannya si Torchains. Dan ini sudah mereka lakukan semenjak 30 September. Dan si FTX hackers ini teman-teman mengirim 60 ribu ETH ini ke dalam 4 alamat. Dari spot on chains juga hal yang sama diberitakan di sini berkaitan dengan FTX exploiter di sini mentransfer 22.500 ETH teman-teman senilai 37,1 juta USD. Dan ini pun di laundering dia ini melalui Torchains teman-teman. Jadi luar biasa Torchains ini bukan dalam hal dia jelek gitu kan. Akan tetapi teknologinya dia ini benar-benar fee-nya murah. Kemudian dia juga cepat teman-teman. Karena dia sebelum ini itu ada upgrade ini si Torchains ini teman-teman. Akan tetapi ini memang kabar yang cukup tidak menyenangkan bagi ETH. Akan tetapi bagi orang yang belum sempat punya ETH atau belum sempat akumulasi banyak ETH. Apabila skenario ini benar terjadi ETH jatuh teman-teman. Kayaknya itu adalah momen untuk mendapatkan pembelian di ETH di harga yang murah. Hal tersebut pun bisa jadi tidak terjadi teman-teman. Karena kita tahu ETH ini cukup kuat. Sementara narasi Bitcoin ke depan ini itu akan menggerek harga-harga yang lain-lainnya teman-teman. Dan kita ini sudah tinggal 6 bulan lagi menuju ke halving teman-teman. Menuju ke halving di sekitar bulan 4 lah. Nanti itu di April di 2024 tersebut teman-teman. Sementara untuk kondisi si Ethereum sendiri ini mirip dengan yang terjadi di Bitcoin. Dia ini dikuras dari exchange artinya dia terjadi kelangkaan. Kemudian Ethereum ini di koleksi di eksternal, di wallets teman-teman. Orang sedang mempersiapkan untuk menjual Ethereum ini kemungkinan di bulan nanti itu. Itu yang saya bayangkan dari para holders dari Ethereum ini. Kenapa mereka kok bisa confident seperti itu kan? Dan dari data sentiment saja yang terbaru di sini, itu sekitar 110K atau total dalam dolarnya itu 181 juta dolar ini. Keluar dari exchange ini di hari Rabu teman-teman. Dan ini merupakan keluarnya Ethereum dari exchange yang terbesar. Yang terbesar teman-teman. Jadi orang-orang lebih senang untuk menyimpan Ethereum-nya itu sama seperti menyimpan Bitcoin-nya itu di self-custody. Kemudian teman-teman kita balik ke Bitcoin. Seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu calon presiden di Amerika Serikat ini, Robert F. Kennedy Jr. Dia menyatakan bahwa sekarang ini, sekarang ini Amerika itu tampaknya meskipun secara tidak langsung statementnya jelas seperti itu, dirasakan bahwa Amerika itu perang terhadap Bitcoin ataupun aset-aset kripto melalui kaki tangannya dia si SEC ataupun si Gary Gensler teman-teman. Mereka ini benar-benar seperti mencekik aset-aset kripto teman-teman. Oleh karena itu, Robert F. Kennedy itu menyatakan apabila dia yang memegang kendali nanti di White House, maka dia akan menghentikan war on Bitcoin, perang terhadap Bitcoin ini. Kemudian berkaitan dengan dolar teman-teman dalam hal ini, ada kebalikan yang sering terjadi dari dolar ini. Apabila dolar ini naik, di XY-nya naik, indeks kekuatannya dolar ini naik, maka Bitcoin itu pasti akan tumbang. Dia selalu inverse, berlawanan arah seperti itu teman-teman. Jadi kalau dolarnya kuat, Bitcoin-nya lemah. Akan tetapi berminggu-minggu di XY ini, dari bottom di sini teman-teman, dia naik. Bitcoin aneh, sekarang ini malah dia stabil di kisaran 27 ribu, bahkan tadi malam sempat di 28 ribu teman-teman. Apakah ini sudah menjadi semacam pertanda bahwa akhirnya Bitcoin ini sudah mulai confidence atau memiliki pergerakannya sendiri, tidak terpengaruh lagi dengan aset-aset lain seperti, ya bukan hanya di XY, seperti S&P 500 ataupun Nasdaq, menurut teman-teman? Ataukah mungkin karena narasi dari Bitcoin ini semakin masif ya, untuk Bitcoin ETF-nya, kemudian bullruns yang akan datang, kemudian tahun 2024, 2025, kita akan menjelang ke pemilihan presiden, itu adalah tahun-tahun politik. Sehingga berita-berita mengenai inflasi, kemudian resesi ini sudah mulai ketekan sedikit-sedikit ini. Belum di-up lagi mungkin sama media seperti itu teman-teman. Tetapi kita tetap stay strong sajalah dulu di sini untuk melihat pasar ini seperti apa ke depannya teman-teman. Kemudian seperti yang saya katakan tadi mengenai Arthur Hayes teman-teman, dia menyatakan bahwa ada piece yang kosong ataupun yang hilang dan ini akan membawa bull market yang lebih besar ke depannya, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Arthur Hayes di sini teman-teman yang menyatakan bahwa apabila resesi ini, ketakutan, pesimisme ini semakin cepat, semakin besar dia datang, maka itu akan semakin bagus juga untuk bitcoin karena sekarang ini kita lihat dari twitternya dia langsung di sini teman-teman, nggak ada yang mau beli bondsnya, government bonds itu nggak ada yang mau beli. Oleh karena itu menurut Arthur Hayes satu-satunya cara untuk menyelamatkan government bonds ini teman-teman, government bonds market ini, maka mereka akan tetap harus mencetak uang, mencetak dolar lagi. Dan memang kita tahu teman-teman bahwa tidak hanya dolar, rupiah pun kita yang di Indonesia ini, itu selalu mengalami pelemahan, pelemahan, pelemahan. Akan tetapi dolar yang kita katakan lemah teman-teman, itu mempengaruhi mata uang lain, dan kita ini ikutan lemah ketika dolar lemah. Jadi untuk sementara ini masih kita katakan dalam perspektif saya di sini, rupiah ini lemah, mata uang negara lain lemah. Akan tetapi dolarnya ini masih kuat teman-teman, masih kuat dia kepada mata uang yang lainnya. Dan satu-satunya, the main currency sekarang ini, inti dari mata uang sekarang ini, menurut saya yang masih kuat itu adalah si bitcoin ini. Karena bitcoin ini itu masih bertahan di level 27 ribuan dolar, sementara pada umumnya, seperti yang saya katakan di awal tadi, itu kan dia terjadi kenaikan nih di XY. Maka si bitcoin harusnya ini sudah ke 24 ribu atau ke 23 ribu, seperti itu teman-teman. Jadi si Arthur Hayes ini, kembali lagi ke dia, jadi si Arthur Hayes ini dia katakan bahwa ini akan membawa bullruns yang begitu besar kepada bitcoin nantinya. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan dolar tadi, dengan mata uang dolar tadi juga, ini saya update teman-teman mengenai total US debt ini ditambahkan atau menambah jumlah utangnya dia ini 275 miliar USD. Dan ini sangat unik teman-teman. Sekarang ini, lebih dari 275 miliar utang baru ini terjadi hanya dalam waktu satu hari. Dan uang sebesar 275 miliar ini teman-teman, itu setara dengan setengah dari market cap dari si bitcoin. Jadi uang kertas ini bisa dicetak kapan saja dan tidak ada batasnya. Sementara, sementara bitcoin ini 21 juta keping, dan itu pun belum habis di mining, dan sekarang ini orang sudah pada berebutan untuk mendapatkan piece of bitcoinnya, mendapatkan potongan-potongan dari bitcoinnya, atau mungkin yang orang-orang kaya sudah membeli beberapa bitcoin, atau bahkan ratusan bitcoin teman-teman, narasi ke depan ini, itu akan tetap membawa si bitcoin ini akan naik teman-teman. Sementara dolarnya oke lah, dia kuat. Tetapi, dolar ini kan banyak sekali teman-teman. Dan karena banyaknya dolar yang dicetak itu, itu larinya ke mana? Bisa jadi larinya ke properti, bisa jadi juga larinya ke emas ataupun ke perak. Akan tetapi, Arthur Hayes lagi-lagi, saya katakan di sini, dia dengan Boltz menyatakan 750 ribu USD per satu bitcoin, bahkan sampai 1 juta bitcoin. 1 juta USD per satu bitcoin di 2026. Dan ini akan menjadi the biggest boom. Akan menjadi yang terbesar di dalam financial market, yang pernah kita lihat di dalam sejarah manusia. Menurut si Arthur Hayes, ini luar biasa Boltz orang ini teman-teman. Dan di satu sisi, dari apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes di sini teman-teman, saya setuju. Karena banyaknya utang Amerika Serikat, mereka mencetak uang terus-menerus, mereka kan tidak ada batasnya nih, seperti saya katakan dari tadi. Mereka bisa cetak selama ada kertas, seperti itu teman-teman. Jadi analoginya sesederhana itulah kita berbicara di sini, tidak masuk ke in-depthnya mengenai bagaimana persoalan mencetak uang tersebut, akan tetapi ini analogi sederhananya. Ketika Amerika mencetak uang, maka itu juga akan meningkatkan harga dari aset-aset yang langka, yang punya scarcity. Seperti itu analoginya di sini teman-teman. Dan terakhir di sini, mengenai price action dari bitcoin, di sini saya ambil dari red capital teman-teman. Jadi ada semacam kesamaan pola, sebelum terjadi bullruns yang begitu masif ya, pernah terjadi di 2021, yang paling dekat ini secara riwayat, ada kesamaan pola yang pernah terjadi. Hanya saja kita barangkali perlu untuk mengekskrut atau mengecualikan kejadian di 2020, itu mengenai si covid crash di situ teman-teman. Ini masif sekali terjadi dan cepat tetapi terjadinya teman-teman. Dia langsung crash habis-habisan di sini, bahkan menembus di sini, support yang ada di sini teman-teman. Dan akhirnya balik lagi. Kemudian di akhir 2020 itu sudah mulai terjadi pergerakan di sini teman-teman. Dan ini terjadi pasca halving di 2020 tersebut teman-teman. Dan sekarang ini kondisi kita di 2023 ini, terjadi hal yang sama. Teman-teman kita sekarang berada di resisten di sini dan kita menunggu break out di sini supaya terjadi ini menjadi resisten yang ada ini akan menjadi semacam support. Akan tetapi skenario itu kan bisa terjadi yang mana saja. Bisa saja terjadi pelemahan dari si bitcoin ini, kemudian dia akan mengetes support yang ada di sini, akan tetapi kisaran saya di sini tidak lagi ke Rp16.000 teman-teman atau Rp18.000, kemungkinan besar sampai level Rp20.000. Apabila skenario terburuk yang terjadi teman-teman mengenai harga si bitcoin ini. Dan seterusnya kita akan masuk ke area biru ini, yaitu menjelang masa-masa halving tersebut teman-teman. Dan ini adalah momen-momen yang tampaknya akan membawa harga bitcoin ini betul-betul masih bagus ke depannya. Saya tidak tahu akan turunkah si bitcoin ini atau malah dia tembus dari resisten ini membuat pola yang baru, menjadikan sejarah yang baru mengenai pergerakan dari bitcoin ini dari 2019-2020. Teman-teman, kita akan lihat seperti apa ke depannya. Karena kita sudah long term di sini dan kita expect ke depannya akan terjadi bull market teman-teman. Maka persiapkan diri kita, jaga kesehatan kalian, jangan FOMO, jangan panik. Kemudian teman-teman, memang tidak semua orang memiliki bitcoin oleh karena itu altcoins yang kita punya ini tetap kita harus Dior, teman-teman. Saya sebagai pelangton di sini. Saya mengikuti perkembangan bitcoin ini dengan tujuan saya untuk melihat pergerakan dari altcoins saya juga nanti ke depannya. Artinya, kita mencicil-cicil sedikit-sedikit bitcoin ataupun ethereum seperti itu akan tetapi mengenai altcoins yang jagoan-jagoan kita itu tetap kita lakukan riset kita secara mandiri, teman-teman. Karena bisa jadi dari altcoins yang kecil-kecil itu akan berlipat-lipat luar biasa di saat bullruns yang akan datang, teman-teman. Dan itu pun belum pasti seperti apa ke depannya karena inilah spekulasi, teman-teman. Oleh karena itu, resiko ini kita ambil sekarang dan itu lebih baik daripada kita tidak mengambil resiko sama sekali, teman-teman. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam BlackJuan. Peace, my friend.